suku anak dalam atau suku kubu adalah salah satu suku bangsa yang hidup di pendalaman pulau Sumatera tepatnya di provinsi Jambi dan Sumatera Selatan saat ini populasi mereka diperkirakan sekitar 200 ribu jiwa secara garis besar suku anak dalam hidup di tiga wilayah ekologis yang berbeda-beda yaitu di utara provinsi Jambi tepatnya di area sekitar Taman Nasional Bukit 30 di Taman Nasional Bukit 12 dan sebagian wilayah provinsi Sumatera Selatan tepatnya di daerah Rawas Rupit dan Musila kita sebagian besar suku anak dalam hidup secara nomaden sementara untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka berburu dan meramu sebagian kecil dari mereka terutama yang telah membuka diri pada kehidupan modern berprofesi sebagai petani dan telah memilih hidup menetap mengenai asal-usul suku anak dalam ini hingga kini masih menjadi perdebatan sebab tidak ada bukti-bukti yang tertulis mengenai asal-muasal mereka sejarah suku anak dalam hanya diperoleh dari tradisi lisan dan cerita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat menurut tradisi lisan tersebut nenek moyang suku anak dalam berasal dari Maalau sesat mereka melakukan pelarian ke hutan rimba yang ada di air hitam Taman nasional Bukit 12 orang Maalau sesat yang lari tersebut kemudian disebut suku moyang segayo namun ada juga yang berpendapat bahwa suku anak dalam berasal dari kerajaan Pagaruyung yang mengungsi kejambi pendapat ini diperkuat dengan kesamaan bahasa dan tradisi antara suku anak dalam dengan Minangkabau jika merujuk pada data dan informasi dari Departemen Sosial Republik Indonesia pada tahun 1990 disebutkan bahwa sejarah suku anak dalam dimulai sejak tahun 1624 tepatnya saat terjadi konflik berkepanjangan antara kerajaan Jambi dan kesultanan Palembang pertempuran hebat dua kerajaan ini tercatat pernah terjadi di air hitam pada tahun 1629 dan menyebabkan banyak masyarakat di kedua belah pihak yang akhirnya memilih mengungsi ke dalam rimba namun sampai pertempuran dua kerajaan tersebut berakhir kelompok masyarakat tersebut tetap berdiam di hutan belantara versi Departemen Sosial ini menjelaskan kenapa saat ini ada dua kelompok suku anak dalam yang memiliki tempat tinggal adat istiadat ciri-ciri fisik dan bahasa yang berbeda suku anak dalam yang tinggal di hutan belantara Musirawas Sumatera Selatan berbicara dengan bahasa Melayu mereka berkulit kuning dan memiliki ciri fisik seperti ras Mongoloid hampir sama dengan orang-orang Palembang saat ini dipercaya bahwa mereka adalah keturunan dari masyarakat Kesultanan Palembang sementara suku anak dalam yang mendiami kawasan hutan Jambi memiliki ciri fisik rambut ikal kulit sawo matang dan bentuk mata yang menjorok dalam kelompok ini tergolong ras wedoid yaitu campuran weda dan negrito kelompok etnis ini kemungkinan adalah keturunan kerajaan Jambi Pola hidup liar dan primitif yang dilakukan masyarakat suku anak dalam telah memunculkan stereotip di kalangan masyarakat Sumatera Selatan dan Jambi sebutan kubu menjadi bahasa makian yang ditujukan kepada seseorang yang berperilaku negatif bahasa makian ini kerap dilontarkan sebagai wujud asosiasi buruk terhadap perilaku dan kehidupan suku anak dalam padahal pada kenyataannya kehidupan suku anak dalam kadangkala jauh lebih beradab dan patuh pada norma-norma yang ada terutama terhadap alam dan lingkungan kenyataan ini jelas memunculkan ironi yang memprihatinkan untuk direnungkan nah demikianlah sekilas kisah sejarah dan asal-usul terkait keberadaan suku anak dalam meskipun dan kehidupan mereka masih terbilang liar dan primitif namun hal tersebut tidak mengurangi nilai mereka sebagai manusia yang wajib diperlakukan setara dan tidak semena-mena selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati